Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan leceng ketemu lagi bersama saya Mas Erda Oke jadi pada video kali ini kita bakalan coba gerbek markas garasi atau apa ini enggak tahu ya Pokoknya ini pokoknya berhubungan dengan bus ya berarti bukan markas truk atau gudangnya truk gitulah Ayo kita pengen coba untuk review mod map nya ini adalah nah ini dia markas PO bus ternyata ya namanya ya markas bus ridon ini mohon maaf Oh ya nanti untuk nomornya ini saya coret ya nanti kalian malahkan cat nanti minta-minta nanti soalnya saya enggak tahu ya ini untuk markasnya ini enggak lu lg wosel atau punya perusahaan enggak tahu juga ya saya nanti kita taruh di deskripsi aja saya taruh deskripsi aja untuk statusnya ya Sekarang kita pengen langsung aja untuk main ke mapnya ya kisya karena disini dia pakai mod map tidak pakai kodename kayak dulu-dulu gitu atau nah ini kita sudah di dalam gameplay sekarang kita disini tadi di mana ini enggak tahu itu kayak kebelakang udah masuk dunia lain itu ya Nah ini apa saya juga pakai armada dari Dimas holiday ini armada apa PO bus virtual ya guys jadi tidak ada di dunia nyata ya bisa kita langsung jalan aja untuk ke menuju markasnya ya guys ya markas PO bus tertulisnya di CPS ya bisa disini juga sepi nggak ada kayak trafik busnya eh trafik bus nggak ada trafiknya gitu loh Oh ini wah langsung ketemu saya kirain masih disana Oh ternyata kita cuma begini doang nih saya kira bakalan pakai panjang gitu banyak luas gitu kita bakal kemana gitu Oh kecil guys nih cuma begini doang tuh kalau kita ke situ dan nggak ada jalan like oh berarti ini hanyalah untuk kek screenshot screenshot doang ya geja tidak ada kayak bisa melakukan perjalanan gitu dua atau tuh disini kek ini kayak semacam di dalam gang gitu atau di kayak di RT berapa itu tuh ada tulisan RT nya tetapi kembali tadi ya kita langsung parkir aja untuk armadanya di dalam sini ini tuh kan sesuai ke sama nama abisnya tuh Dimas holiday juga persewaan bus pariwisata Dimas holiday Transindo nah ini jalan penuh kenangan kota Semarang Jawa Tengah itu memang ada ya itu nah jalan kenangan oke yuk kita langsung parkir dulu ya bener nah kita parkir di pinggir sini aja wop oke sekarang kita bakalan turun dulu kita ini kayaknya bakalan singkat banget ya untuk videonya yuk segini nggak tahu sampai 8 menit apa enggak nanti karena kalau tidak 8 menit iklannya tidak banyak yang bisa nah ini di depan kita ya pokoknya sampai ini 8 menit lah ya di depan kita ada kayak Indomaret atau Raja Maret Oh busit itu tidak ada Indomaret atau Raja apa eh ilafah Maret ya geja adanya Raja Maret nah itu ya guys ya nih kayak gini dan disini juga sudah dilengkapi warung-warung gitu Oh ini juga disediakan kayak travel travel gitu atau terus kayak kalau mau nyewa pick up juga ada nih disini Wow begitu hahaha kayak tahu sih kayaknya terus kebagian sini ada apa nih ini dimas boy tim tim Hoi apa tuh di dimas holiday Oh ya itu dimas holiday geng ini kayak tempat tongkrongan gitu atau enggak tahu sih tempat apa ini atau tempat parkir minibus minibus gitu mungkin dia tuh kayak minibus kayak gini nih tuh jadi kalau yang pakai di sini udah siap jalan gitu mungkin masih ya nggak tahu sih terus untuk bayar sini kayak ada warung-warung pribadi video tuh tapi sini kayaknya masih baru buka ya belum ada kayak yang berjualan gitu tapi di sini sudah ditulis kayak apa nih menu-menunya gitu tuh warung makan Indomie Iwar Mindo begitu tak samit sedia tuh banyak makan karena tinggal baca sendiri ini ya pasti indomie ada tuh nah gila sih itu ini ada ya kayak apa nih nih apa nih ini apa nih Oh jadwal jadwal muat Pak eh eh kayak di apa tuh markas lombok gitu enggak sih tuh cabai lagi tuh aditya cabai jateng tuh baru sekali apa tuh cabai Jawa Tengah baru Lampung Oh ini yang nama-namanya terus ini tujuan-tujuannya gitu ya gitu lah ya oke ya gue coba gini aja sih untuk apanya apa markasnya jadi tidak terlalu panjang durasi ini ya guys sangat singkat sekali ya tuh dan sini ada kayak kaca cembung gitu ya kayak jalan-jalan itu tapi disini tidak berfungsi sih nggak tahu dibuji tidak bisa berfungsi ya bisa ada itu aja sih kayaknya nggak ada yang perlu di review lagi deh ya ini kayak biasanya aja tuh saya kira bakalan panjang kayak kita bakalan bisa ngelusurin mapnya tapi bakalan mahal juga misalnya bikin map kayak gini ya mungkin bikin map kayak gini aja mungkin eh mahal gitu mungkin 100ribuan atau mungkin sampai kayak bikin map kayak gini aja ini pastikan bikin sama modern-moder yang bisa bikin map gitu ya atau misalkan misalnya mau bikin yang lebih lebar otomatis bisa beri judah-judah Oh bikinnya jadi ya udah siapa lagi enggak perlu ada yang bisa bisa direview lagi yato karena disini cuma begini aja untuk Oh ya ini untuk bisnya saya pakai bisnya Pak mod bisnya saya pakai dari Mas Muhammad Nasir yang Hino RM280 itu nah tuh jadi ini yang versi full aksesorisnya bisa saya udah review di video sebelumnya di video ini kalau kalian mau tonton videonya tahu mau beli modnya juga ya guys ya jadi kayaknya cukup sampai sini dulu aja untuk video nih ya saya karena cuma bikin ini doang jadi ya udah sih ya terima kasih buat kalian sudah mau nonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subrek dan like juga videonya Coy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah udah nggak usah ditonton ini udah habis loh bubar 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 ini cuma penerus biar genep 188 menit oke wis bubaro wis renek video review markasih oto wis ntek telas boloh keuruban selamat menikmati nekat diconton dikon bubar kok malah ini udah gak ada lagi video ini udah habis ini hanya video untuk ngenepin supaya jadi 8 menit video ini ya bubar selamat menikmati selamat menikmati